Jika ibu bapak pernah mengalami terjadi status lebih bayar pada saat pelaporan SPT orang pribadi maka ibu bapak perlu menonton video ini untuk menemukan solusinya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di channel youtube Pandemi Matalata Channel Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada ibu bapak semua apa yang harus kita lakukan apabila terjadi kondisi status lebih bayar pada saat pelaporan SPT orang pribadi tahunan Sebelum saya memberikan tips dan trik agar tidak terjadi status lebih bayar pada saat pengisian pelaporan SPT orang pribadi tahunan Paling tidak ada 5 hal yang menjadi faktor penyebab kenapa terjadi status lebih bayar pada saat pengisian pelaporan SPT orang pribadi tahunan Yang pertama PPH pasal 21 yang ada di bukti potong ketika ibu bapak pindahkan ke sistem DJP online tidak sama nilainya dengan yang ada di bukti potong Nah ini juga poin paling penting usahakan nilai PPH 21 yang telah dipotong oleh perusahaan nilainya sama dengan PPH yang telah ibu bapak pindahkan ke DJP online Yang kedua yaitu kesalahan dalam pemilihan status PTKP Misalkan di bukti potong PTKP nya K0 namun ketika pada saat pengisian pelaporan SPT OP tahunan Dan ibu bapak mengisinya menjadi K1 nah ini dapat menyebabkan terjadinya kondisi lebih bayar Yang ketiga yaitu pastikan ibu bapak memasukkan penghasilan itu pada poin nomor 12 yang ada di bukti potong Yang dimasukkan di DJP online angkanya sama dengan yang ada di bukti potong Sehingga nanti tidak akan terjadi kondisi lebih bayar Yang keempat pastikan ibu bapak mengecek penghasilan lainnya yang ada di DJP online Biasanya untuk pegawai yang hanya memiliki penghasilan dari satu sumber Dari satu perusahaan Maka pada bagian kolom penghasilan lainnya ini akan terisi kosong atau tidak ada Nah ini juga ibu bapak pastikan supaya tidak terjadi lebih bayar pada saat pengisian pelaporan SPT OP tahunan Sedangkan yang kelima adalah ketika kondisi ibu bapak sebenarnya telah memiliki NPPP nih Namun ibu bapak belum menyerahkan kepada perusahaan tempat ibu bapak bekerja Sehingga nanti perusahaan akan menerbitkan bukti potong tanpa memasukkan NPPP ibu bapak Jadi ini akan dapat menyebabkan terjadinya lebih bayar Kenapa? Karena wajib pajak yang tidak memiliki NPPP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 120% dibandingkan wajib pajak yang telah memiliki NPPP Sehingga pada saat pelaporan SPT orang pribadi tahunan pada bukti potong tidak akan terlihat atau tidak akan terikot bahwa ibu bapak telah memiliki NPPP Sehingga penghitungannya pun lebih tinggi dibandingkan ketika ibu bapak pada saat melaporkan SPT orang pribadi tahunan yang telah diperhitungkan memiliki NPPP Buat ibu bapak yang menyaksikan atau menonton video ini jangan di skip karena setelah penjelasan ini saya akan memperlihatkan secara praktek secara langsung kepada ibu bapak semua Dari 5 kondisi kenapa terjadi lebih bayar Buat ibu bapak yang menyaksikan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Andi Mantelata Channel Baik bapak ibu sekarang saya lanjut untuk praktek langsung di DJP online kita akan membuktikan dari 5 penyebab atau faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya lebih bayar pada saat pengisian pelaporan SPT orang pribadi tahunan Baik ini saya asumsikan saya memiliki penghasilan dalam 1 tahun di atas 60 juta rupiah Maka ibu bapak bisa pilih tidak, kemudian pilih tidak, kemudian pilih tidak, kemudian ibu bapak bisa pilih dengan panduan, kemudian pilih SPT 1770 sederhana Nah seperti biasa disini kita akan mengisi tahun pajak 2022 Kemudian klik selanjutnya Kemudian pilih tidak, kemudian klik ok Nah ini adalah faktor pertama yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi lebih bayar pada saat pelaporan SPT orang pribadi tahunan Kenapa? Pada saat kita melakukan perekaman, pengimputan atau entry di DJP online, PPH yang telah dipotong harus sama nilainya dengan bukti potong yang telah diterbitkan oleh perusahaan tempat kita bekerja Nah disini yang dapat kita lihat nilainya sebesar 2.700.000 Maka yang nanti kita entry pada saat pelaporan SPT orang pribadi kita klik tambah disini Yang nanti kita isi disini adalah sebesar 2.700.000 sesuai dengan kondisi atau nilai yang ada di bukti potong Kemudian untuk NPP silahkan ibu bapak menyesuaikan sendiri yang sesuai yang ada di bukti potong Ini saya close, ini adalah faktor pertama Kemudian saya akan beralih kepada faktor kedua yang dapat menyebabkan terjadinya lebih bayar Klik selanjutnya Nah disini penghasilan NITO Penghasilan NITO yang kita masukkan disini adalah penghasilan NITO yang terdapat pada poin nomor 12 yang ada di bukti potong Nah ibu bapak bisa lihat jumlah penghasilan NITO 117.000.000 Inilah yang nanti kita akan masukkan di sistem DJP online Jadi pastikan ibu bapak memasukkan penghasilan itu telah sesuai dengan yang ada di bukti potong Jika sudah klik selanjutnya Nah ini adalah penyebab ketiga dapat mengakibatkan terjadinya kondisi lebih bayar pada saat pengisian pelaporan SPT orang pribadi tahunan Yaitu apakah anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya Apabila di kondisi real ibu bapak itu memang tidak memiliki penghasilan lainnya selain dari perusahaan tempat ibu bapak bekerja Maka pada poin nomor 6 yang penghasilan lainnya harusnya ini terisi 0 atau tidak terisi sama sekali Apabila misalkan ibu bapak memang benar-benar tidak memiliki penghasilan Maka ibu bapak bisa pilih tidak Kemudian klik selanjutnya Apabila ibu bapak telah memilih apakah anda memiliki tanggungan di halaman sebelumnya Maka pada halaman ini ibu bapak akan memilih status perkawinan Misalkan di bukti potong kita lihat status PTKP nya kawin dengan satu tanggungan anak Maka kita pilih kawin Kemudian disini juga dipilih kawin Nah disini jangan lupa diisi jumlah tanggungannya ada berapa Sesuai yang ada di bukti potong Nah disini ini K1 Maka disini juga ibu bapak harus memilih satu tanggungan Nah dalam hal ibu bapak nanti memilih dua ataupun tiga tanggungan Maka ini akan menjadi salah satu penyebab terjadinya lebih bayar di halaman SPT Induk Kita coba saja saya isi dulu satu tanggungan Nanti akan kita lihat ini harusnya terjadinya nihil Kemudian saya pilih selanjutnya Nah bisa ibu bapak lihat sendiri disini kondisinya nihil apabila kita telah mengisi Sesuai dengan kondisi yang benar yang ada di bukti potong yang kita pindahkan di DJP Online Maka akan terjadi nihil atau tidak ada kondisi kurang bayar ataupun kondisi lebih bayar Coba kita balik ke belakang kemudian kita akan rubah jumlah tanggungan PTKP nya menjadi dua ataupun tiga Nah disini saya akan rubah menjadi tiga tanggungan anak Kemudian saya pilih selanjutnya Coba ibu bapak lihat disini akan terjadi kondisi lebih bayar sebesar 450 ribu rupiah Karena kondisi ini kondisi pengisian di DJP Online tidak sama dengan kondisi yang ada di bukti potong Kemudian faktor kelima yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi lebih bayar pada saat pelaporan SPT orang pribadi tahunan Yaitu ketika ibu bapak diterbitkan bukti potong oleh pemberi kerja atau perusahaan tempat ibu bapak bekerja Tidak merekam atau tidak melampirkan atau tidak mencantumkan NPWP ibu bapak disini Atau dianggap ibu bapak itu tidak memiliki NPWP Sehingga nanti wajib pajak yang dianggap tidak memiliki NPWP Tarifnya disini akan lebih tinggi sebesar 120% dibandingkan wajib pajak yang memiliki NPWP Ibu bapak yang menyaksikan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Andi Matalata Channel Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye